Sebenarnya bank sampah ini, ini kan suatu sistem manajemen pengolahan sampah, khususnya unorganis. Contohnya kertas, plastik, logam, kaca. Nah, sekarang ada jelanta juga termasuk. Jadi dengan adanya bank sampah ini membantu mengurangi sampah yang masuk ke TKA Benawi. Tapi itu memang boleh sama pemerintah ya, Bu? Boleh. Justru kita dijadikan waktu itu diundang di PKK Kota, ya, testimoni sampai seperti dokter gini. Oh, kok bisa jadi pengembangan unit usaha bisa mendukung banyak? Kita sudah hampir sampai 10 yang kita... Kok bisa gini? Kok bisa Ibu ini menghasilkan banyak unit usaha, unit bank sampah itu? Berarti Ibu datangin ke RT apa mereka yang ngundang Ibu? Mereka yang ngundang. Karena kita... Terkenal Ibu ini luar biasa. Kita mau repot. Oh. Yang di sana, ya. Kalau misalnya dikepotin, kok bisa jangan satu kita bawa tim, operasionalnya besar, nggak ada... Mereka siapkan 2-3 bank sampah, kita langsung buka di sana. Jadi kita sosialisasi sama-sama, dengan perdana nanti kita bawakan tim, jadi sudah nampingi satu-satu, kayak gitu. Jadi bank sampah ini tidak hanya simpulan ekonomi, mendapatkan keuntungan profit tadi, tapi dari segi lingkungan, lingkungan jadi bersih. Ibu kenapa kok itu peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, lingkungan? Padahal kan juga sebenarnya kan pemerintah kan harusnya tidak mencoba pemerintah, gitu kan ya? Kenapa kok Ibu yang ibaratnya itu non-profit lah ini ya? Sebenarnya salah. Kebersihan dan lingkungan yang tanggung jawab kita semua. Pemerintah kota di sana nggak tahu lingkungan kita yang kena dampak kita dong. Ini harusnya jadi wakil rakyatnya nggak kayak gini-gini. Iya. Bukan wakil yang itu ya, Ibu ya. Sekejap, Ibu. Maju, Ibu. Gak mau matah kan? Harusnya orang kayak gini yang maju.